Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini kita akan belajar cara membuat buku yasin Oke langsung aja ke tutorialnya baik tujuan kita nanti mau buat buku yasinnya seperti ini seperti ini ini ukuran A5 ya setengahnya kertas A4 A5 dijadikan A6 ini saya buat dengan 91 halaman untuk 91 halaman ini nanti kita pecah jadi beberapa buku ya ini kita pecah jadi beberapa buku semacam ini jadi disini ada sendiri-sendiri halaman 1-15 halaman 16-31 garus ini sih yang penting kelipatan dari empat gitu ya Hai nah kenapa kita buatnya tidak sekaligus nanti maksudnya biar gak terlalu terbel gitu nanti ini kalau kita jadikan satu sekaligus takutnya pinggir ini jadi enggak rapi nah ini bagian ini nih Hai kalau kita lipat jatuhnya enggak rapi kalau terlalu tebel nah disini ini kita buatnya beberapa dulu dikit-dikit misalkan 8 lembar 8 lembar lagi 8 lembar lagi nanti disini kita buat sendiri-sendiri enggak sekaligus 91 halaman jadi ini nanti satu kelompok ini seperti kelompok pembagian Hai setelah itu Setelah itu setiap kelompok ini masing-masing di staples ini nanti kita staples setelah itu kita satukan di lem ya dengan covernya ntar oke di sini kita perlu memotong dulu kertasnya ini masih kertas A4 kertas A4 ini kita jadikan A5 ya setengah 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 setengahnya setengahnya A5 ini setengahnya itu A5 saya menggunakan kertas HVS yang 80 gram ini kalau 70 sedikit transparan ya ini saya buatnya yang 80 ini oke potong aja disini ukuran A5 itu 148 mm kali 210 potong aja oke di sini kita akan membuat setengahnya di word tetap di word mencetaknya nanti tapi sebelum itu saya sudah menyiapkan sih menyiapkan scanannya dulu sebelumnya di sini ada scanan sudah saya scan gitu setelah itu saya kasih pinggir sendiri sama di nomorin gitu ya sudah setelah itu dijadikan PNG atau JPG boleh seperti ini baru kita sisihkan gambar di wordnya jadi pertama kita mesti setting dulu kertasnya untuk kertasnya kita buat page layout disini masuk aja ke page setup top margin kita buat 0,5 eh basar 0,5 untuk batas kiri juga sama 0,5 sudah setelah itu kertasnya ini masih letter kita ubah jadikan ukuran setengahnya A4 jadi A5 ya custom lebarnya 14,8 tingginya 21 oke 148 kali 21 untuk layoutnya disini kita ubah ke right to left karena disini dia dibuat dari kanan ke kiri arahnya dari kanan ke kiri biasanya kalau Indonesia dari kiri ke kanan sekarang kita buatnya dari kanan ke kiri headernya juga saya ubah aja 0,5 semua udah setelah itu nah disini multiple page kita ubah ke book fold jadi sekarang bukan lagi seukuran A5 sekarang jadi A6 ya setengahnya A5 oke oke nah disini semula dia landscape sekarang jadi potret setengahnya semacam ini yang semula A5 jadikan A6 A6 oke pertama kita masukkan dulu disini jadi 16 halaman kelompok pertama saya buat 16 halaman 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 1 2 3 dan seterusnya ya sampai 16 halaman oke oke sekarang kita akan mencetaknya pertama kita cek lagi ya oke ini total semua ada 16 halaman maaf tadi di awal saya bilangnya 8 halaman ya buat 16 setelah itu terserah sih sesuaikan aja kalau saya pakai 16 dulu sesuaikan nanti pembagiannya ada berapa banyak halaman setelah itu di print disini oh offline ui letter kita rubah use disini ukurannya A5 148 x 210 mm oke disini kotasnya yang standart ya pilih yang short oke print rin rin k ternyata 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 oke itu sisi awal sekarang kita petar seperti itu di contoh untuk kebalikannya sisi baliknya maaf tadi saya di awal juga salah harusnya 90 halaman ya bukan 91 halaman itu nanti pembagian saya oke resum lanjutkan oke sudah jadi ini semuanya dijadikan kelipatan empat karena saya nggak mau ada lembar kosong kertas putih kosongan jadi dibuat semuanya kelipatan empat ya itu berikutnya juga sama untuk halaman lanjutannya ini 15 sekarang 16 sampai 16 halaman dihitung aja berapa sekarang ini yang halaman 48 ada total 20 lembar saya langsungkan ya langsung aja kita cetak lagi tetap write papernya sesuai sebelumnya oke pen preview meter news ah oke 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 in oke oke wi jadi disini saya buat sampai 91 halaman tapi untuk kertasnya sendiri sebenarnya 62 halaman ya karena tadi di file pertama untuk yang ini tanpa halaman setelah itu baru saya nomor 1 untuk halaman yang terakhir kelompok terakhir like oke oke print ini mesti berubah oke print 24 halaman ya oke langsung setelah itu lagi setelah itu selamat menikmati oke teman-teman itu tadi langkah-langkah dalam pembuatan buku hiasin sebenarnya tidak harus buku hiasin aja pokoknya buku yang dijadikan buku volt ya dengan ukuran yang kecil saya kira sudah cukup untuk cara mencetaknya untuk berikutnya ini akan saya buatkan di beda tutorial penjelitannya semoga dari sini bisa diikutin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe selamat menikmati